Oke guys, ini kita mau melakukan tes keiritan ke parasi Yamaha Gear Dengan Honda Beat yang ini, kita pake trip ya Kita pake trip, kita mulai 0,0 Dari bel bensin ini, sampai 100 km Oke guys, kita udah memulai sesi keiritan Besaran iritnya gitu, signifikan banget atau enggak kita lihat Jarak 103 km Beat berapa? Mending kita kompil kali ya Kita pasang rem Rp 15.000 Ganti oli, gantikan pasang Totalnya sebesar seret Oke guys, disini kan kita membanding Lebih gantah Terus gini sih Kobi break, mana sih? Ada enaknya, ada enggaknya Mau udah racing bisa, neng? Oh, ini udah Carger guys Kita lihat dimensi kedua bakasi Masih ada ruang disini nih Ini bisa, kita masukin HP juga masih bisa Air menurut juga masih bisa sih Biar kalian lihat dari Mas, ada polisi T2 juga Oke, jadi Selama pakai beat ini Kan aku baru start Mau berangkat nih Jadi motor itu kayak masih cold start Beat itu Apalagi ini ya Ini kita tadi di warung lama banget Ini kita dilembang, dingin banget Cuaca yang dingin banget Oke ya Bisa dilihat lah ya Kebun teh guys Kebun teh Nah, jadi beat itu kalau baru hidup banget Dia gasnya kayak kosong dulu Cold start ya, kedinginan Nah, terus aku ini ya Ini enggak Nah, tuh kosong Tuh, gigas tuh tapi Kayak lamot Kayak butuh panas dulu ya Kita bandingin sama gear ya Nah, kalau gear kira-kira perlu enggak ya Kita coba dulu Apakah gear bakal ada lost gas gitu lagi Dingin banget ini guys Sampai berembun tuh Sampai berembun Ini sama-sama kita nyimpennya lama Sama-sama suasana dingin Ya oke Oke guys Ini kita mau melakukan tes keiritan Comparasi Yamaha gear Dengan Honda Beat yang ini Kita lagi ada di SPBU Deket Triung Rangga, Subang Nah, rules-nya guys adalah Di sini ada dua rider kita Pipit dan ridang Mereka itu punya berat badan yang mirip lah ya Musimum tingginya beda Oke, jadi rules kita tuh di sini Titik 0 kita dimulai start dari SPBU ini Nanti diisi sama dulu pool Sampai 100 kg Dari situ tuh Kita bakal di ending ngisi bensin lagi Nah, di situ ketahuan Mana yang makan bensin lebih banyak nanti Mau kasih tau bahwa tanknya Secara kertas tertulisnya 4,2 liter Keduanya sama Oh, keduanya sama lah ya Oke Oke guys, seperti itu Nah, di sini biar tau Biar fair gitu ya Kita pake trip ya Kita pake trip Kita mulai 0,0 Oh, iya, dari film bensin ini Sampai 100 km Kita berhenti nyari SPBU Pokoknya Gaya riding kalian santai aja Sesuai dengan kebiasaan masing-masing Nanti kita bakal diusahain bareng Kalau berhenti-berhenti juga harusnya bareng Harusnya ya Miss dikit-dikit gak masalah lah Oke, siap? Oke, di ending Di ending guys Kita mau nanya juga nih Kepada dua rider cewek kita ini Soal kenyamanannya Soknya Setelah dibawa riding jauh itu Enakan mana kayak gitu-gitu ya Siap? Oke, let's go Anggo struk bisa ya? Sip Boleh Oke, bensin yang akan kita pake itu pertama Kita demo pengujian keiritan dua motor Seperti namanya Jadi Kalau bisa nanti ngisi Ngisinya sampai batas yang besi itu Harus sama Besi ini ya Harus sama Standar dua ya Standar dua Struknya masing-masing bisa ya Jadi sampai besi ya Ini kan ada besi ya Besinya ke Telan dikit aja Nah, gitu Dari 0 Siap Kalau kulit dikit gak apa-apa Asal nanti Samain sama yang sana ya Mirip-miripin aja Nanti samain aja ya Kayak gitu ya Yang penting kena aja gitu Oke Fit fit sama Standar tengah fit Standar tengah Tolong di buka Nah, sama kayak tadi Oke Dari 0 Siap Di trip aman Dikit lagi Akan yang beda Masih dikit lagi Sip Sama ya Oh, sama Sip Oke, sama guys Persis Mirip Rp2,500 Rp2,500 Oke Siap Yuk Let's go guys Di, trip Trip aman Oke, sip Yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Udah kayak mau touring aja Emang Emang touring sih Emang touring Cuman kesannya tuh Udah kayak mau keluar kota gitu Udah kayak mau berhari-hari Bakal tinggal di sana gitu Touring PP Ini, bukan-bukan Ini mah Mukur jalan sih Mukur jalan ini guys Aslinya Mukur jalan Oke Oke guys Kita udah memulai Sesi Keiritan Dua motor depan gue ini Yamaha Gear Yang dibawa sama Pipit Dan Honda Beat Yang dibawa sama Arida Gue serahin kepada mereka Gaya ridingnya bebas Sesuai style masing-masing Cuman kita punya Ibaratnya kita Speednya bakal sama lah ya Tetep diusahain sama Berhentinya bakal sama Slopnya bakal sama Gitu Terus nanti setelah 50 km Mereka bakal switch Gantian Gitu guys Oke Ini ngetest shock ya Sekalian ngetest shock nih Berarti bener-bener Oke guys Ini jalan kayak gini Sekalian ngetest shock Jalanan ternyata Unpredictable banget Agak-agak Bumpy-bumpy Dan bolong-bolong Nanti kita tanya mereka deh Di ending Real ukur jalan Real ukur jalan 100 kg ini Tapi bagus ya ini Ini real test road banget Buat 2 motor di depan gue guys Yamaha Gear Dan Honda Beat Oke guys Kita udah jalan sekitar 2 Enggak Baru berapa lah Baru 18 km ya Iya Baru 18 km Mana ini Welcome to kota Subang Oh ke Prokarta bisa Toh Belok dulu Minggir dulu Minggir dulu Prokarta bisa Oke Baiklah Baiklah guys Check map Ke kiri aja ya Oke Ini kita mau menyentuh 25 km guys Sudah 25% Berarti perjalanan kita Habis ini Rida sama Pipit Bakal tuker motor Buat merasakan 25 km berikutnya Yuk Kalian tukeran Yuk 25 km Jadi ke Gracia Oh iya Pas 25 km Siap Mantap Yuk Haru dulu Yuk Pipit Nomor Rida Wah ada longsor disini guys Hati-hati guys Berapa nih 47,8 47,8 Lepas 50 km Gantian lagi Iya Soalnya pulangnya Motong Iya Yaudah Pas 50 km Ganti Nanti bakal switch lagi mereka Jadi merasakan 25 25 25 25 Oke Guys Kita switch lagi Ini udah Berarti switch kedua ya Karena ini ke 50 nya Milestone ke 50 km Hati Alright Let's go Siap-siap Ini ditanyakan emang Ini udah ketinggalan Aku Sampai Yuk Oke guys Sampai detik ini Udah jentuh 70 km So far Total kita Jalan non-stop Nggak non-stop juga sih Ada berhentinya Kita mau hajar aja Sampai 100 km Nanti kita buktikan Siapa yang paling irit Dari kedua motor Siapa yang paling nyaman Yo Pipit tuh Di belakang Ini udah 75 7,6 76,6 Udah beritukeran lagi Terakhir Guys Ini bakal Lanjut 25 km Terakhir Oke Sisa 20 km Sekitaran segitu Guys Kita udah di kota Bandung Ini kita mau muter-muter dulu Sampai S-exact 100 km Let's go Oke ini pengatasan Yang benar-benar Komplit banget Guys Kita benar-benar Melewatin Kayak Pedesaan Jalanan yang rusak Banget Turun tanjakan Cuaca yang dari dingin Kanget lagi Terus kita ke kota Ke kotanya Kota Subangnya Kota Bandungnya Pokoknya ini pengatasan Komplit lah ya Benar-benar Your daily ride Nanti kita bakal lihat Kesimpulannya Di endingnya Sekalian Gue bakal nanya pendapat P-Bit Run Ridra Yang udah menggunakan P-Bit and Gear Secara gantian Tiap 25 km Oke Kita coba Jembatan Baru ini Oke Kita udah ada Di Asia Afrika Bandung Guys Ini mungkin Sekitar 4 atau 3 km Lagi Sebenarnya tugas kita beres nih Nanti kita Bisa ketahuan nih Habis ini nih Wah dibutur balik semua Habis ini kita ketahuan nih ya Bahwanya siapa yang Lebih irit Penasaran kan Kalian Penasaran gak sih Penasaran iritnya gitu Signifikan banget Atau enggak Kita lihat Rasa dikutur Iya, benar deh Iya, benar sih Beraget Oh my guys Jadi tadi Ardy ngasih tau Kita udah menempuh 100 km nih Manjir Bener ya Dalam semalam Gak semalam juga Paling dalam 2 jam lah ya 2,5 jam Atau 2,3 jam Nah ini bakal lebih dikit nih Sebenarnya Tapi gak apa-apa ya Yang penting sama Jarak kita yang terutu Sama semua Kita mau ke Pemesin terakhir Habis itu Kita ukur gitu Totalnya Oke Guys, kita udah menempuh Jarak 103 km ya Pertama kali SPBU-nya Area Riung Rangga Subang Terus kita Ada di Pasar sekarang ini SPBU-nya Ini kita belum ngisi bensin Habis ini kita mau ngisi bensin Kalau misalkan Takarannya Bensinnya Lebih banyak Itu berarti motor itu Lebih boros Tapi sebelumnya Selama 103 km Tepatnya kita tadi ya Riding ya Non-stop ya Itu termasuk non-stop Mau nanya nih Ergonomi dan kenyamanannya Itu enakan mana? Gear Gear? Serius? Bagi posture pipit ya Gear? Gear Total ya? Total Tangan atau kaki Tetap gear Kenyamanannya Oke Terus handling Handling ini beda ya Tadi kan handling Pasarannya ketangkasan gitu ya Handling ini kan Semuanya menyeluruh gitu Enakan mana sih? Gear Gear ternyata ya Tenaga? Gear Yang Gear ini Lepasnya pendek Jadi Habis Habis ya bener-bener Kalau gear juga Shock Pas ngelewat Kita kan tadi ngelewatin Gerujuk-gerujuk Enakan mana? Enakan gear Enakan gear malah Shocknya Beat itu keunggulannya apa Pas tadi Kira-kira apa? Mudah slapsleap Terus Oh karena dia compact ya Ringan ya Compact lebih kecil ya Jadi Slapsleapnya pas di perkotaan Mulai enak ya Oh itu keunggulannya beat Oke Siap Beat non Thank you very much Sekarang kita tanya Rida Nah dari segi ergonomi dan kenyamanan selama 103 km Enakan mana? Gear Total Atau ada tadi tangan kaki itu Kalau untuk posisi tangan Itu lebih enak beat Beat Tapi untuk posisi kaki lebih enak gear Ini kan kaki aku panjang ya Posisi backbeat itu kan tinggi Kaki aku otomatis gak rata Jadi lebih tinggi Beginilah gitu kan Gitu ya Nah jadi tumpuan badan itu ke pantar Jadi pegel banget Mana joknya juga agak keras Dari segi ergonomi tangan Beat ya Karena tinggi ya Lebih enak ya Tenaga otomatis gear Tenaga otomatis gear guys Terus dari shock Jujur Jujur aja Beat tapi di kondisi tertentu Iya Iya bener sih Kalau lurus ya enak-enak aja Tapi begitu Nikung Terus mungkin ada gerujuan dikit Itu jadi oleng Jadi shock enakan mana total Overall Apa sama Sama lah balance Tapi untuk nikung-nikung Enakan gear Enakan gear malah Untuk nikung dalam keadaan cepet Enakan gear ya Oke di kemacetan tadi Kita kan lewatin kemacetan Enakan gear malah Mungkin tenaga ya Tenaganya Jadi enak Oh iya juga sih Oke ini untuk kondisi tertentu Ya untuk nyalip enak Tapi misalkan untuk Kemacetan ya Kayak Kita gak butuh nyalip deh Setelah slip Dimacet banget Enakan mana Dua-duanya enak malah ya Karena kecil ya sebenarnya Oke Thank you Trida Oke ini babak penentuan Keiritan guys Kita tuh lagi Pengetesan keiritan Nanti isinya Sampai yang Batas Besi yang tengah ini Nah Tapi agak setengah Ketutup itu loh Besi tengahnya Siap Dari nol Oke Berarti nanti Nanti yang ini juga sama Harus kayak gini ya Gitu ya Agak diatas si besinya Kayak tadi Udah lah ya Udah sama ya Siap Sama Yang terakhir tuh yang atas ya Iya Oke guys Penentuan terakhir Giritan mana Bit berapa? 13.400 13.400 Gear berapa? Gear 15.750 liri Bedanya berapa tuh berarti Dua ribu berapa? Dua ribu tiga ratus Berbeda Dua ribu tiga ratus Bi Irit Bit Dengan jarak 103 kilo Thank you Thank you Terima kasih Oke Jadi perbedaannya Selama 103 kilo Emang sih lebih Irit Bit Sekitar 2 ribu rupiahan Gis Gitu lah ya Tapi dari 103 kilo kan Kita dapat tenaga yang lebih Di gear 103 kilo Itu jarak yang lumayan jauh Kalian nambah 2 ribu aja Dapat tenaga yang lebih baik Di gear gitu kan Atau kalian tetep Milih yang tetep Irit Bisa Itu pilihan tergantung kalian ujungnya